Makanya sudah gak zamannya pak Anda mendorong-dorong anak anda belajar Sampai S3 misalnya gitu kan Bidang teknologi Supaya kamu bisa mengejar ketertinggalan barat kafir pak Di bidang teknologi Gak zamannya pak anda ngomong gitu lagi Mestinya kita udah sadar pak Gak bakal bisa kita mengejar ketertinggalan mereka Bukan karena gak mau Bukan karena gak bisa Tapi karena gak akan diizinkan sama mereka Mereka akan halangi kita pak Makanya banyak putra putri muslim Dari negeri muslim yang belajar ke barat Amerika Eropa Kalau dia brilliant Ya IP-nya tinggi, IPK-nya tinggi pak Indeks prestasi kumulatifnya tinggi Bismillahirrahmanirrahim Mana gak berubah apa peradaban Tiba-tiba gak ada lagi alat-alat komunikasi Yang kita nikmati sekarang ini pak Gak ada Gak ada lagi namanya naik motor Naik mobil, naik pesawat Gak ada pak Kita harus kembali Menyukuri nikmat kaki kita pak Dengan banyak berjalan kaki Atau naik Hewan ciptaan Allah Keledai Kuda Kuda, onta Sapi, kerbau Itu yang bisa kita gunakan Jadi dunia berubah Jadi dunia berubah lama sekali pak Peta dunia berubah pak Dan akhirnya Sentral kesibukan umat manusia itu adanya disini saja Nah saya membayangkan Kalau itu semua terjadi bersamaan pak Shut down pula Shut down pula modern technology Orang kelaparan ya Orang panik semua ya Maka yang namanya institusi negara Menjadi sejarah pak Sejarah pak Gak ada lagi institusi negara Maka kalau kita sekarang Membayangkan bahwa Fenomena Wabah penyakit coronavirus Saja sudah menimbulkan kepanikan Seperti ini pak Apalagi nanti pak Sambil sekarang ini kita masih Memiliki yang namanya Alat telekomunikasi Yang di satu sisi Bisa menentramkan kita Tapi di lain sisi juga Menjadi penyebab kepanikan kita Iya kan Kalau kita mau jujur Sebenarnya coronavirus ini Gak usah kita Banyak baca artikel pak Lihat ininya saja Tabel updating informasinya Kan kita ada tuh Link untuk melihat update Sekarang ini sudah berapa yang tewas Berapa yang terjangkiti Sedunia Dan berapa yang Semuh Dari yang terjangkiti itu Kalau kita mau jujur pak Kita tuh gak usah panik Kenapa Karena jumlah yang tewas Karena terjangkiti virus ini pak Jauh lebih kecil Daripada jumlah yang sembuh Yang sembuh tuh Prosentasinya besar sekali Tapi entah kenapa Orang cenderung melihat Yang mengerikannya Ini padahal baru Coronavirus pak Belum tiba-tiba Apa namanya Peta dunia berubah Belum tiba-tiba Dimana-mana Gelap bulita Empat puluh hari Empat puluh malam Kayak apa pak Dunia pak Nah jadi Dalam kondisi seperti itulah Ya Allahu ta'ala Akan Menghadirkan Pemimpin kita Ya Nah jadi ketika Kaum kufar Masih menguasai teknologi modern Seperti sekarang Maka sistem dajjal Sistem kafir syirik Yang disebut sistem dajjal ini Dapat seenaknya menjalankan Berbagai kesuliman Contoh Teknologi digunakan Untuk kesuliman Dalam hal surveillance Dalam hal Pengawasan ketat Setiap individu Ini kan mengerikan sekali pak Nah jadi Sudara kurangimu Surveillance ini Makin hari Semakin ingin dioptimalkan Dan kita ini Akan menjadi Bagian dari yang Disurveillance Dipantau Terus Dengan adanya teknologi ini Terjadilah remote controlled war Ya perang curang Yang tidak adil Karena mengandalkan Remote control Tadi sudah saya Gambarkan ya Mereka cukup Ada di ruang berase Ya pakai komputer Pakai mouse Ya kan Kayak main game aja Target lock Sudah pencet knob Drone bergerak Dengan Apa namanya Rudal Penyebaran hoax Dan fitnah Ya dahsyat sekali Dengan teknologi canggih Sekarang ini Hoax dan fitnah itu Tersebar dengan Sangat mudahnya Misleading opinion making Via mass media Ya mass media itu Sekarang sudah bukan Menjadi kantor berita Yang benar-benar Memberitakan secara Deskriptif Apa yang terjadi Tetapi semuanya sudah Menjadi alat Kepentingan Dari yang punya Mass media itu Untuk menyebarluaskan Opini yang ingin Disebarluaskan Terus juga teknologi canggih Telah mengembangkan Fake money Ya Uang palsu Digital finance Ya orang mengandalkan Rasa kaya dan rasa miskinnya Berdasarkan jumlah Nol yang ada di belakang Saldo dari Apa namanya E-bankingnya Mobile bankingnya Jadi kita tidak hidup dalam Kenyataan Harta yang sebenarnya Karena kita tidak Dibiasakan menggunakan Karansi alat tukar Yang benar-benar Memiliki intrinsic value Nilai yang ada pada bendanya Tetapi Extrinsic value Sebenarnya pernah Tidak kita terfikir Apa sih Yang membenarkan Amerika Misalnya hari ini Mencetak Seribu lembar Seratus Dolar Amerika Serikat Apa yang membenarkan dia Mencetak itu hari ini Di Apa namanya Di the Fed Di bank sentralnya Atau Indonesia lah Apa yang membenarkan Indonesia Hari ini boleh mencetak Seratus ribu Lembar kertas Uang seratus ribu Apa yang membenarkan Dan apa yang melarangnya Kan tidak jelas Pak Hari ini Tidak ada tolok ukurnya Apalagi sejak tahun 1972 Presiden Nixon Memang mengeluarkan peraturan Yang tidak lagi Mensyaratkan Orang yang Mengambil uang Dari bank Itu harus Masukin emas Tidak ada hubungannya Antara emas Dengan Dengan Note banks Tidak ada hubungannya Pak Jadi hari ini Kita benar-benar Apa namanya Hidup dengan Apa Keuangan yang pada dasarnya Tidak jelas Intrinsic value nya Dan sudah Panasun tuh Teknologi canggih juga Menjadi sebab Munculnya banyak False image building Pembangunan citra Yang palsu Misalnya Orang yang sama sekali Tidak punya keahlian tertentu Bisa digambarkan Seperti punya keahlian tertentu Dan orang yang sebenarnya Sangat pakar Di satu bidang Ya kan Bisa ditampilkan Menjadi sangat Blow on Yang sangat kelihatan Tidak ada mutunya Tergantung bagaimana Bisa Mengolah Apa namanya Rekaman Tentang Si Si orang tersebut Nah jadi selama Kaum kufar Menguasai teknologi modern Maka umat islam Terus menerus Menjadi underdog Yang dijadikan mangsa Dan bahan permainan mereka Ya Ingat hadis buih Hadis Dimana nabi mengatakan Bahwa kalian Umat islam Nanti akan diserbu Bangsa-bangsa lain Seperti Memperbutkan makanan Dalam satu mangkok Sampai seorang sahabat Bertanya Ya Rasulullah Apakah karena kita jumlahnya sedikit Kata nabi Tidak Jumlah kalian banyak Sangat banyak Tapi kalian seperti Buih yang mengampung di air Tidak ada bobotnya Allah telah mencabut Rasa takut musuh Kepada kalian Dan Allah telah Tanamkan penyakit Wahan dalam hati kalian Yaitu penyakit Habbud dunya Wa karahiyatul maut Nah jadi berbagai subsistem kehidupan Mereka kuasai Dan tidak izinkan Umat islam memilikinya Mengembangkannya Apalagi mengambil alih Untuk menguasainya Tidak boleh Makanya sudah Tidak zamannya Pak Anda mendorong-dorong Anak Anda belajar Sampai S3 Misalnya gitu kan Bidang teknologi Supaya kamu bisa mengejar Ketertinggalan barang kafir Pak di bidang teknologi Tidak zamannya Pak Anda ngomong gitu lagi Mestinya kita sudah sadar Pak Tidak bakal bisa Kita mengejar Ketertinggalan mereka Bukan karena tidak mau Bukan karena tidak bisa Tapi karena tidak akan Diizinkan sama mereka Mereka akan halangi Kita Pak Makanya banyak Putra putri muslim Dari negeri muslim Yang belajar ke barat Amerika, Eropa Kalau dia brilliant Ya IP-nya tinggi IPK-nya tinggi Pak Indeks prestasi kumulatifnya tinggi Dia kalau perlu Tidak diizinkan pulang Ke negeri muslimnya Dikasih Keluarga negaraan setempat Dikasih pekerjaan Ya kan Supaya apa Brain drain Disedot Pak otaknya Yang cerdas itu Yang penting Jangan dimanfaatkan Oleh negeri kaum muslim Apalagi yang sifatnya kolektif Pak Yang sifatnya pribadi saja Dia begitu kan Nah jadi shutdown Of modern technology Bagi kaum beriman Merupakan keberkahan Dan pertolongan Dari Allah SWT Saat itu terjadi Umat Islam bisa istirahat Dari perlombaan Di bidang teknologi Melawan barat kafir Seketika Posisi kaum beriman Akan menjadi setara Dengan barat kafir Sama-sama Tidak punya apa-apa Iya kan Anda pikir sekarang Barat kafir ini Bisa merasa sombong Bisa merasa terus-menerus Supreme di atas kita Itu karena apa Karena mereka menguasai teknologi canggih Pak Sama Cina juga begitu Bahkan Cina lebih dahulu Kesombongannya Keterlaluan Sampai akhirnya Oleh kasih Ujian Coronavirus ini Ketika ulang tahun Partai Komunis Cina Ke 70 Kemarin Di acara Ininya Acara pidatonya Si Jin Merah Jambu itu Jin Ping Jin Merah Jambu kan Dia itu mengatakan apa China is invincible China ini gak bisa terkalahkan Gak ada kekuatan manapun Bisa mengalahkan China Tapi gak hanya itu Pak Yang lebih kurang ajar lagi Dia katakan Kitab suci akan kita edit Supaya sesuai dengan ideologi Komunis Itu baru niat Pak Baru niat Merubah kitab suci Udah dibegitukan Sama Allah Nah jadi Saudara kurahimakumullah Dengan kecanggihan teknologi Yang dikuasai China Mereka juga merasa Supreme sekali Pak sekarang Supreme sekali Dua sekarang kan Ini yang beradu ini Amerika dengan Dengan Cina Yang merasa memiliki Alternate apa Artificial intelligence kan dua ini Berlomba-lomba mereka Nah sama Allah Dimatikan Teknologi canggih ini dimatikan Bukan untuk mengalahkan China Atau mengalahkan Amerika Tidak Untuk mengalahkan semuanya Untuk membuka jalan Bagi umat Islam Agar menjadi setara Dengan kafir barat Ya Allah bukakan jalannya Pak Sisanya terserah kita Mau gak kita ambil peluang jalan itu Atau kita termasuk orang yang nanti Meratap-ratap Wah teknologi berhenti ini Habis ya kan Kalau kita termasuk yang meratap-ratap Ya maaf-maaf aja Berarti kita diem-diem Sudah merubah surat ala ikhlas Ayat yang berbunyi Allahus somat Sudah jadi teknologi somat Jangan-jangan selama ini Ya kan Bukan Allah tempat bergantung Teknologi tempat bergantung Hey come on Wake up man Teknologi buatan manusia Kok masa kita harus bergantung pada Buatan manusia Kita bergantung kepada Pencipta jagad raya Bukan sekedar pencipta manusia Pak Pencipta jagad raya Allah subhanahu wa ta'ala Makanya saya meyakini Termasuk Sheikh Mubayyad Dalam kitabnya Encyclopedia Akhir zaman Mengatakan bahwa Shutdown of modern technology Adalah realisasi dari ayat Wa makaru wa makarallahu Wallahu khairul makirin Orang-orang kafir itu Membuat tipu daya Mereka bikin sistem dajjal Yang ber Apa namanya Mengandalkan teknologi canggih Dan Allah membalas Tipu daya mereka Dan Allah sebaik-baik Membalas tipu daya Sub indo by broth3rmax